Ribuan rumah di kecamatan Dayuh Kolot dan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Di sejumlah lokasi, ketinggian banjir bahkan mencapai 2 meter. Perekonomian warga lumpuh akibat ratusan toko yang terpaksa ditutup. Enam wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir sepanjang hari minggu kemarin. Di sejumlah lokasi, ketinggian banjir bahkan mencapai 2 meter. Salah satunya di Kampung Jembatan, Kelurahan Andir, Balai Endah. Petugas bahkan harus mengevakuasi warga menggunakan tambang dan bandalam karena lokasi banjir yang tidak bisa dijangkau perahu. Menurut warga, banjir mulai merendam rumah mereka sejak Sabtu dan terus meninggi. Warga mengaku sudah lelah mengeluh karena dari tahun ke tahun, masalah banjir di wilayah ini tidak pernah ada solusinya. Selain di Balai Endah, banjir juga merendam 5 wilayah lain di Kabupaten Bandung. Yaitu Kecamatan Dayah Kolot, Majalaya, Ranca Ekek, dan Bojong Suang. Banjir yang telah berlangsung 4 hari mengibatkan perekonomian warga lumpuh. Ratusan toko terpaksa tutup karena terendam banjir. Untuk banjir ini hari yang keempat, dimana pada hari yang pertama dan kedua untuk Jalan Raya Banjaran bisa dilewati. Untuk Jalan Kelurahan Andir Katapang juga bisa dilewati. Untuk hari ketiga dan keempatnya, untuk Jalan Raya Banjaran dengan untuk Kelurahan Andir Katapang sudah tidak bisa dilewati. Banjir luapan Sungai Citarum ini juga menutup akses Jalan Utama Balai Endah Dayah Kolot. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Andrawan, Enyus, melaporkan.